Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Yuli, saya dari kelas A1 Manitemen disini saya akan menggeletkan tentang cara menghitung laba kotor dan persediaan akhir menggunakan metode Vivo dan Everett di tanggal 3 April disini ada melakukan transaksi persediaan sebesar 25 unit dengan harga per unitnya 1.200.000 1.200.000 ini dikali 25 unit jadi 30 juta kemudian 8 April dia melakukan pembelian sebanyak 75 unit karena dia melakukan transaksi pembelian otomatis persediaan akan bertambah sebesar 75 unit dengan harga per unitnya 1.240.000 1.240.000 ini dikali 75 unit jadi 93 juta di tanggal 11 April dia melakukan transaksi penjualan sebesar 40 unit 40 unit ini diambil dari persediaan awal 25 unit karena masih kurang jadi masih kurang 15 unit diambil dari transaksi berikutnya sebesar 75 unit dikurang 15 dengan harga per unitnya dengan harga per unitnya 1.240.000 1.240.000 dikali 15 unit jadi sebesar 18.600.000 jadi persediaan tanggal 8 April persediaan tanggal 11 April masih tersisa 60 unit dengan harga per unitnya 1.240.000 kemudian di tanggal 30 April dia melakukan penjualan lagi sebesar 30 unit 60 dikurang 30 unit jadi sisa 60 dikurang 30 unit jadi masih tersisa persediaan masih sisa 30 unit di tanggal 8 May dia melakukan transaksi pembelian lagi sebanyak 60 unit dengan harga per unitnya 1.260.000 1.260.000 dikali 60 unit 75.600.000 tanggal 10 Mei dia melakukan transaksi penjualan lagi sebesar 50 unit 50 unit ini diambil dari persediaan tanggal 8 Mei sebesar 30 karena masih kurang jadi 20 nya ini diambil dari transaksi berikutnya sebesar 60 unit dengan harga per unitnya 1.260.000 1.260.000 1.260.000 ini dikali dengan 20 unit jadi 25.200.000 jadi persediaan tanggal 10 Mei masih 40 di tanggal 19 Mei dia melakukan penjualan lagi dia melakukan penjualan lagi sebesar 20 unit dengan harga per unitnya masih 1.260.000 1.260.000 ini dikali 20 unit jadi 25.200.000 kemudian persediaan di tanggal 19 Mei masih 20 unit oke di tanggal 28 Mei dia melakukan transaksi pembelian sebesar 80 unit dengan harga per unitnya 1.260.000 jadi 1.260.000 dikali 80 100.800.000 otomatis di persediaan karena dia melakukan pembelian maka persediaan akan bertambah menjadi 80 unit dengan harga per unitnya masih 1.260.000 kemudian di tanggal 5 Juni dia melakukan penjualan lagi sebesar 40 unit 20 unit ini dari transaksi persediaan persediaan di tanggal 28 Mei jadi karena masih kurang diambil dari persediaan berikutnya sebanyak sebanyak 20 unit dengan harga per unitnya masih 1.260.000 1.260.000 ini dikali 20 unit jadi 25.200.000 oke di tanggal 5 Juni persediaan masih sisa 60 unit di tanggal 16 Juni dia melakukan penjualan lagi sebesar 25 unit jadi 60 dikurang 25 unit masih 35 unit jadi persediaan pada tanggal 16 Juni masih tersisa 35 unit kemudian di tanggal 21 Juni dia melakukan pemberian lagi sebanyak 35 unit dengan harga per unitnya 1.264.000 1.264.000 ini dikali 35 unit jadi 44.240.000 karena dia melakukan pembelian maka persediaan akan bertambah sebanyak 35 unit dengan harga per unitnya masih 1.264.000 kemudian di tanggal 28 Juni dia melakukan penjualan lagi sebanyak 44 unit 35 ini diambil dari tersediaan tanggal 21 Juni karena masih kurang 9 diambil dari persediaan berikutnya dengan harga per unitnya 1.264.000 1.264.000 ini dikali 9 jadi 11.376.000 jadi transak persediaan di tanggal 28 Juni masih tersisa 26 unit dengan harga per unitnya 1.264.000 1.264.000 dikali 26 unit jadi 32.864.000 jadi untuk laba kotornya harga total penjualan dikurangi harga pokok penjualan jadi 525.250.000 dikurangi harga pokok penjualan sebesar 310.776.000 jadi hasilnya 214.474.000 untuk persediaan akhirnya untuk persediaan akhir metal Vivo 26 unit dikali 1.264.000 hasilnya 32.864.000 jadi ini untuk metode Everett tanggal 3 April dia melakukan transaksi persediaan sebanyak 25 unit dengan harga per unitnya 1.200.000 dikali 25 unit 30 juta di tanggal 8 April dia melakukan pembelian lagi sebanyak 75 unit dengan harga per unitnya 1.240.000 1.240.000 ini dikali 75 unit jadi 93 juta karena dia melakukan pembelian otomatis persediaan akan bertambah 100 ini didapat dari 25 ditambah persediaan awalnya 25 unit ditambah dengan transaksi pembelian tanggal 8 April sebesar 75 unit jadi 100 dengan harga per unitnya 1.230.000 1.230.000 ini didapat dari 30 juta ditambah 93 juta dibagi 100 unit jadi dapatnya 1.230.000 1.230.000 ini dikali 100 unit jadi 123 juta tanggal 11 April dia melakukan penjualan lagi sebanyak 40 unit dengan harga per unitnya 1.230.000 1.230.000 ini dikali 40 jadi 49.200.000 karena dia melakukan penjualan otomatis persediaan akan berkurang 60 unit dari 100 dikurang 40 unit dengan harga per unitnya masih 1.230.000 1.230.000 ini dikali 60 unit jadi 73.800.000 di tanggal 30 April dia melakukan penjualan lagi sebesar sebanyak 30 unit dengan harga per unitnya masih 1.230.000 1.230.000 ini dikali 30 unit 36.900.000 jadi karena dia melakukan penjualan lagi otomatis persediaan yang sisa persediaan di tanggal 11 April 60 unit ini dikurangi 30 unit jadi masih sisa 30 unit dengan harga per unitnya masih 1.230.000 1.230.000 ini dikali 30 unit jadi 36.900.000 di tanggal 8 Mei dia melakukan pembelian lagi sebanyak 60 unit dengan harga per unitnya 1.260.000 1.260.000 ini dikali 60 unit jadi 75.600.000 karena dia melakukan pembelian lagi otomatis persediaan akan bertambah sebanyak 90 90 ini dari persediaan sisa persediaan tanggal 30 April ditambah dengan transaksi pembelian tanggal 8 Mei sebesar 60 unit jadi 90 dengan harga per unitnya 1.250.000 1.250.000 ini didapat dari 36.900.000 ditambah 75.600.000 dibagi 90 jadi hasilnya 1.250.000 1.250.000 ini dikali 90 jadi hasilnya 100.125.000 jadi totalnya 112.500.000 di tanggal 10 Mei dia melakukan penjualan lagi sebanyak 50 unit dengan harga per unitnya 1.250.000 1.250.000 ini dikali 50 unit 62.500.000 oke total 19 Mei dia melakukan penjualan lagi sebanyak 20 unit dia melakukan transaksi sebanyak 20 unit jadi dengan harga per unitnya masih 1.250.000 dikali 20 unit masih 25 juta jadi 40 dikurang 20 persediaan di tanggal 19 Mei masih tersisa 20 unit dengan harga per unitnya masih 1.250.000 dikali 20 jadi 25 juta di tanggal 28 Mei dia melakukan pembelian lagi sebanyak 80 unit dengan harga per unitnya 1.260.000 1.260.000 dikali 80 unit hasilnya 100.800.000 karena dia melakukan transaksi pembelian lagi otomatis persediaan akan bertambah 100 dari 20 dari persediaan sisa persediaan 19 Mei sebanyak 20 unit ditambah dengan transaksi pembelian tanggal 28 Mei sebanyak 80 unit dengan harga per unitnya masih 1 juta dengan harga per unitnya 1.258.000 dari 25 juta ditambah 100.800.000 dibagi 100 jadi hasilnya 1.258.000 1.258.000 dikali 100 jadi 125.800.000 di tanggal 5 Juni dia melakukan penjualan lagi sebanyak 40 unit dengan harga per unitnya 1.258.000 1.258.000 dikali 40 unit 50 juta 320 karena dia melakukan penjualan otomatis persediaan akan berkurang persediaan tanggal 28 Mei dikurangi dengan penjualan tanggal 5 Juni sebanyak 40 unit jadi sisanya 60 jadi persediaan tanggal 5 Juni masih sisa 60 di tanggal 16 Juni dia melakukan penjualan lagi sebanyak 25 unit dengan harga per unitnya masih 1.258.000 1.258.000 ini dikali 25 unit jadi 31.450.000 50.000 oke jadi sisa persediaan di tanggal 16 Juni masih 35 unit di tanggal 21 Juni dia melakukan pembelian lagi sebanyak 35 unit dengan harga per unitnya 1.260.000 dikali 1.264.000 dikali 35 unit jadi 44.000.000 44.240.000 karena dia melakukan transisi pembelian lagi maka persediaan akan ditambah menjadi 70 unit ini dari sisa persediaan tanggal 16 Juni 35 unit ditambah dengan transisi pembelian tanggal 21 Juni sebanyak 35 unit jadi 70 unit dengan harga per unitnya 1.261.000 ini didapat dari 44.030.000 ditambah 44.240.000 dibagi 70 unit jadi hasilnya 1.261.000 ini 1.261.000 ini dikali 70 jadi 88.270.000 kemudian dia di tanggal 28 Juni dia melakukan penjualan lagi sebesar 44 unit dengan harga per unitnya 1.161.000 ini dikali 44 unit jadi 55.484.000 karena dia melakukan pembelian otomatis persediaan akan berkurang persediaan tanggal 21 Juni dikurang dengan transisi penjualan sebanyak 44 unit jadi sisanya masih 26 unit dengan harga per unitnya 1.261.000 dikali 26 unit jadi 32.786.000 oke untuk laba kotor masode Everett ini masih sama total penjualan yaitu 525.250.000 dikurang sama beban pokok penjualan sebesar 310.854.000 hasilnya hasilnya 214.396.000 untuk persediaan akhirnya 26 unit dikali 1.261.000 jadi hasilnya 32.786.000 oke demikian penjelasan dari saya tentang metode vivo dan Everett Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh dikali dikali